Piala Menpora 2021 sore, Dendy Santungso kaget mencetak gol campur tangan Tuhan saat melawan PS Tira Persikabu. Gol pemain sayap Arema itu menyelamatkan timnya dari kekalahan. Gawang Arema kebobolan terlebih dahulu di babak pertama, tepatnya di menit ke-11. Ahmad Nufian Dhani yang pernah memperkuat Arema di musim 2015 hingga 2016 menjebol gawang Arema yang dijaga oleh Teguh Amiruddin. Arema baru bisa menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua lewat gol Dendy. Gol itu berawal dari sapuan Gufroni Almaruf yang ternyata membuat bola mengenai kepala Dendy sebelum akhirnya meluncur ke gawang PS Tira Persikabu. Hasil imbang satu-satu ini tetap disyukuri oleh Dendy Santoso. Meski gagal menang, setidaknya berkat golnya itu Arema tak jadi kalah dari PS Tira Persikabu. Pemilik jersey bernomor punggung 41 itu berharap bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Meski hanya meraih hasil imbang di laga perdana ini, skuad Singo Aidan masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Dendy Santoso juga mengakui jika tiap laga perdana memanglah sulit, termasuk saat Arema ditahan imbang PS Tira Persikabu. Terlebih, sudah lebih dari setahun timnya tidak menjalani pertandingan resmi setelah Liga 1 2020 yang ditunda karena adanya pandemi COVID-19. God bless.